Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sobat bonsai pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat salap gambium secara ekonomis buatan sendiri kenapa saya harus membuat sendiri karena bahan-bahan yang kita buat lebih aman dan sangat efesien untuk perbandingannya 20 persepuluh agar mudah ditiru saya menggunakan sendok makan hanya yang saya gunakan adalah sendok lempok betadine air zat not drop warna oranye kemudian tempat untuk bahan salap gambium langkah pertama adalah lempok terpakai dua sendok kemudian betadine air zat not drop warna oranye kemudian betadine air zat not drop warna satu sendok fungsi dari betadine adalah obat antiseptik agar tidak terinfeksi bekas potongan dahan atau ranting yang terkena dari benda logam kemudian saya menggunakan cat not drop berwarna kemudian air yang saya gunakan adalah air galon atau air yang tidak mengandung lumut lalu aduk sampai rata tanya kita bisa mengaturnya sendiri dengan menambahkan air sedikit lagi kemudian aduk lagi sampai rata seperti ini fungsi dari cat not drop ini adalah lapisan karet untuk melapisi air siraman ataupun air hujan ke dalam dahan atau ranting bekas potongan dan fungsi dari lempok adalah perekat untuk memperlambat proses pengeringan dari cat not drop karena tahan dengan air setelah proses pengentalan dikira cukup baru kita lakukan pemindahan ke dalam tempat yang sudah kita sediakan seperti ini salep gambium yang saya buat ini aman dan bisa dilihat dari hasil dari pohon-pohon yang sudah saya salepi dengan gambium kenapa saya memilih membuat salep gambium sendiri? yang pertama adalah bahan-bahan yang kita pakai aman dan safety kemudian saya selalu pakai karena saya sudah ada buktinya dan mencobanya selama berpuluh-puluh kali ini adalah salah satu contoh salep gambium yang saya pakai dan sudah menutup gambiumnya selera salep gambium pada warna anda bisa menggunakan tergantung bagaimana anda membeli cat not drop dari mulai yang coklat warna jati dan lain-lain setelah anda selesai membuatnya anda sudah bisa menggunakan salep gambium ini dengan aman seperti ini kekentalannya lebih dibandingkan kita beli dari produk yang ada di pasaran oke teman-teman cukup sekian tutorial kali ini pembuatan salep gambium mandiri dengan harga yang sangat ekonomis mudah-mudahan video ini bermanfaat terus ikutin channel-channel saya tetap berkaya salam santun matmatan channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh